Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib ika khairil khalqikun Seperti saya sampaikan tadi, umam ini kan dia semuanya sudah mandiri Jadi dia menghapal, dia membaca, dia merajaah Al-Qurannya itu lebih banyak dia sendiri Sewaktu-waktu ibunya juga ada menyimakkan Mungkin kalau dibilang membagi waktu dengan apa yang kami lakukan pekerjaan Karena pekerjaan ini kan dilakukan di rumah Di rumah sendiri, jadi semuanya berkerja di dalam rumah Jadi setiap hari setiap dia ada di rumah ya kita memang bisa dikatakan Enggak di sini, di rumah ya selalu berinteraksi Selalu berkomunikasi Mungkin apa yang dia inginkan, kadang-kadang mohon maaf dia juga Enggak ada keinginan Kita usahakan untuk dipenuhi, biar dia tetap semangat Jadi dia kan belajar kan, tetap semangat untuk menghapal Jadi yang kami lakukan setiap hari itu sebetulnya menjaga saja Menjaga agar dia itu semangatnya itu tetap terjaga Jangan sampai ya mohon maaf Istilahnya berubah semangatnya Nah itu saja mungkin yang kami lakukan Dengan kondisi di rumah Setiap orang beberapa kali saya mendengar bahwa Menghapal Al-Quran ini kan tidak seperti belajar sekolah biasa Akhirnya kalau sekolah biasa itu mungkin Allah mudahkan Atau istilahnya dilancarkan begitu saja Tapi kalau Al-Quran ini Ada pemena bahwa Ada ujian-ujian yang mungkin harus dilalui Jadi bagi kita orang tua Kalau mendapatkan ujian selama anak kita proses menghapal Harus kita hadapi Harus kita hilang menerimanya Karena itu memang bagian daripada untuk Mencapai keinginan kita Melihat anak kita sampai selesai Apalah Al-Qurannya Ya kalau misalnya anaknya sakit Misalnya ya Ya mungkin itu Bagian yang menguji Kita apakah kita Silahnya tetap bisa memberikan motivasi kepada anak Sendiri mengalami itu Ketika bertiga hari masuk Di ibadah hikmah Dia sakit langsung pak Demam berdarah dan luar biasa Itu sampai membuat saya sama ibu Agak sok Karena berat Sampai 9 hari di rumah sakit Tapi kami menganggap kembali itu Merupakan bagian Yang harus dia lalui Bagian yang harus kami lalui Agar Untuk melihat sampai dia Bisa betul-betul menghapal Al-Quran Dan Alhamdulillah Buka keikhlasan Dan kesahapan kami Menerima ujian itu Ya Guam terus melanjutkan Hapalannya Dan Alhamdulillah Sudah dinyatakan Setoran selesai Yang pertama Dari tadi Bahwa Harus bersemangat Jadi semangat anak itu Tentu melihat daripada semangat Orang tuanya Kedua Ya Harus sabar dan ikhlas Apabila Mengalami ujian Dan Ketiga Anak ini Mungkin butuh motivasi Butuh Butuh Pujian Jadi ketika Dia mencapai suatu hasil Yang memuaskan Mengubah kita Kita harus berikan pujian Dan jangan Sekali-kali Kita Menyampaikan suatu kata Mungkin akan Membuat dia agak Kecewa Jadi kita harus tetap menjaga Di rumah itu Suasananya Sehingga anak-anak melihat Kondisi di rumah Nyaman Kita bersemangat Terus ingin melihat Dia selesai Dia tentu akan tetap Bersemangat untuk belajar Sekarang kebetulan kan Baru kelas 1 SMP Jadi Ini Proses Hapalan dia ini kan Baru Tahap awal Artinya Dia harus selesai setoran Nah Untuk setelah ini kan Dia harus Mengikuti proses berikutnya Sehingga Hapalan dia ini Betul-betul Matang Jadi betul-betul Dia anggap Mampu dia menghapal Dengan baik Jadi kalau sekarang Mungkin kan Harus butuh proses lagi Untuk mematangkannya Nah mungkin Setelah setahun ini Tahun berikutnya ini Ya sesuai dengan Apa yang disampaikan Oleh pembimbing Akan dilakukan proses Untuk pematangannya Satu tahun ini Yang dilakukan Semua jahat Diulang-ulang Sampai sesuai dengan Target yang diinginkan Terus selanjutnya Hal-hal lain Mungkin yang perlu ditambahkan Pak Yang memang harus Dia kuasai Ya mungkin hadis Mungkin dia mulai belajar Bahasa Arab Saya kebetulan Berharap dia ini Selain bisa menghapal Al-Quran Juga bisa bahasa Arab Pak Saya pernah mencari Juga di luar Guru Wanah Sorop Tapi sulit Saya temukan di luar Jadi sampai saat ini Masih tertunda Untuk belajar Tanah soropnya Termasuk bahasa Arab Ya saya Kalau mungkin dia bisa Bisa bahasa Arab Wanah Sorop Ada juga Nanti kan kitab kuning Wah itu luar biasa Pak Mungkin Itu suatu kebahagiaan Yang lebih besar Lagi bagi kami Jadi ketika kita melihat Seorang anak Mungkin baik anak kita sendiri Atau mungkin kita melihat Anak orang lain Itu dia memiliki Suatu prestasi Yang bagi kita Mungkin mengagumkan Itu terjadinya Itu tidak Dalam waktu yang Saat itu kita lihat Tapi memang butuh Proses yang panjang Jadi proses ini Mungkin bagi kita orang tua Harus kita mulai Dari ketika dia masih kecil Nah Setiap anak itu Setiap anak itu Pada dasarnya Pak Punya Kemampuan Punya kelebihan Tinggal bagaimana Kita orang tua Jeli melihat itu Mungkin kami Anak-anak saya Tiga orang Maaf Memang Termasuk rumah Itu dari kecil Sudah dilihat Diperhatikan Sampai dimana Kemampuan dia Apa kemampuan dia Dan itulah Yang kami Kami terus Kawal Mungkin kalau Dia lihat Kita dengar Dia punya suara yang bagus Oh ini mungkin Menyanyi Atau ngaji Bisa jadi kori Misalnya Atau mungkin Kalau dia Misalnya Anaknya gak punya Kemampuan apa-apa Tapi dia Punya Punya suatu Sifat jujur Yang luar biasa Mungkin nanti Kedepan Dia dengan Kejujurannya Bisa menjadi seorang Yang sangat dipercaya Mungkin oleh masyarakat Kata-katanya itu Mungkin Menjadi ilham Bagi orang Oh ini Apapun kata-kata dia Mungkin Akan dipercaya orang Jadi Dari kecil mungkin Ada kejujuran Dari kecil mungkin Biasa Teriak-teriak Oh ini bagus Mungkin Untuk jadi Pembawa acara Misalnya Atau penyanyi roker Dan sebagainya Jadi Proses anak ini Tidak bisa dilihat Sewaktu itu saja Tapi harus dilihat Kita mempersiapkan anak ini Sebagai istilahnya Investasi kita Jadi jangan orang tua sibuk Memikirkan usaha Uang dan sebagainya Karena uang bisa Bisa hilang Tapi kalau anak ini Kalau ingin melihat dia Sampai Suatu saat tujuan Yang kering capai Memang investasi itu Harus dari kecil Kalau misalnya Seperti anak mau Lihat suaranya bagus Bahkan nyanyi Ya cari tempat Supaya dia bisa jadi penyanyi Mungkin harus diikutkan Bimbingan Atau apa saja Kalau misalnya dia Ternyata bagus Ngajinya Seperti yang Kami alami Humam Kami cari guru-guru Yang terbaik Bagaimana dia bisa Mengaji dengan suara yang bagus Dengan lagu yang indah Kita cari Saya cari guru yang Betul-betul bisa Membimbing dia Dan ketika dia Kami ingin dia Menjadi penghapal Ya kami cari Tempat yang Sesuai Alhamdulillah Allah mentakdirkan dia Dibaitu hikmah Jadi Ya itu tadi Orang tua Kita semua Ketika anak itu Lahir Kita langsung Secara Saksama Melihat Bakat-bakat Dan kemampuan Yang sebenarnya Dari mereka Jadi tidak ada Anak itu Yang sifatnya Bodoh Ataupun tidak punya Prospek masa depan yang baik Kalau kita betul-betul Mau mempersiapkan dari kecil Berjuang Untuk Untuk Mempersiapkan dia Insya Allah Anak itu Sesuai dengan bakat Dia itu akan jadi Sesuai dengan Yang Allah Tentukan ke dirinya Karena Saya punya prinsip Cuma ibunya Bahwa Allah Menitipkan sesuatu Kemampuan kepada Anak kita Itu kita orang tua Harus bertanggung jawab Kalau anak saya Bisa mampu Menghapal Al-Quran Ternyata saya Orang tuanya Tidak peduli Sehingga Anak kita Anak saya Seharusnya Allah Tetapkan dia Setidakdir Untuk menghapal Itu saya akan Merasa berdosa Karena tanggung jawab saya Oh ini Allah Mungkin dengan dia Menghapal Al-Quran Cepat Wah dia harus Hapal Al-Quran Kalau saya Abaikan Apa yang Allah Tetapkan bakat dia Mungkin Allah berpikir Saya menyesal Telah menitipkan bakat Untuk menghapal Al-Quran Kepada anak Sipulan Misalnya Kenapa? Karena orang tuanya Ternyata tidak peduli Tidak bertanggung jawab Kenapa tidak saya kasih Ke anak orang lain saja Jadi Jadi itu yang Mungkin bagi kami Merasa bertanggung jawab Terhadap Apa yang Allah Titipkan kepada anak Apakah itu Kemampuan Bakat Dan sebagainya Karena merasa Seperti itu Berdosa Apabila Istilahnya Tanggung Apa Allah Tetapkan ini Bakatnya Telah Titipkan ini Tidak kami Pertanggung jawabkan Dia Kami usaha Berkoba Mencari jalan Supaya Dia bisa Menjadi Apa yang Kita lihat tadi Ini mungkin Ini bisa Berbagi Jadi Kebetulan Saya Sama istri dulu Ketika Masih Anak saya yang pertama Itu Masih bayi Masih kecil Ada yang Menyampaikan Kalau Anak Biar dia Kuat Ininya Berfikir Atau Bampu Dia Belajar Menerima Pelajaran Itu Dikasih Suatu Bahan Makanan Yang Diolah Jadi Alhamdulillah Maksudnya Sarifati Ayam Kalau Bahasa Inggrisnya Essen Chicken Tapi Ini yang Kita Proses Sendiri Maksudnya Disebut Sarifati Ayam Dan Alhamdulillah Itu Kita Sudah Mulai Dari Anak Yang Pertama Yang Si Kakak Nanda Insya Allah Agustus Ini Dia Juga Di Wisuda Di Stephen Apalan Akurannya Alhamdulillah Humam Juga Dan Rata-rata Dari Kakaknya Dulu Dikasih Terus Yang Nomor Dua Itu Sama Humam Dikasih Itu Ya Itulah Pencapaiannya Kebetulan Di Sekolahnya Maaf Ini Segera Bercerita Semuanya Juara Rangki Satu Semua Jadi Kalau Sekarang Ada Istilah OSB Omas Fairbrain Tapi Kalau Kita Yang Tradisional Yang Langsung Kita Buat Sendiri